Hai capek deh bener kenapa Oh sekarang orang yang mau jadi itu banyak mumpulin uang waduh dengan jalan segala macem segala macem Ibu tahu enggak tahu kenapa kok Ibu diem saya pingin lihat akhiran dorang ini apa eh nanti paling tidak bisa kena tiga huruf tahu enggak gelora.co Megawati belak-belakan sebut ada capres nimbun kekayaan lewat korupsi saya tahu tapi saya diam ketua umum PDI perjuangan Megawati Soekarno Putri belak-belakan mengatakan ada calon presiden yang menimbul narta kekayaan lewat korupsi untuk itu dia meminta masyarakat cermat menentukan pilihannya pada pemilu 2024 mendatang jangan sampai salah pilih karena terbawa arus dalam mencari sosok pemimpin hal ini disampaikan Megawati dalam memberikan sambutan di acara peringatan 9 tahun UU Desa bertemakan membangun Indonesia dari desa di lapangan parkir timur Senayan Jakarta Pusat hari Minggu 19 Maret 2023 jangan satu ya terprovokasi ini Ibu bilang banget jadi guyon di desa masing-masing kepalanya itu juga kamu juga yang jadi rakyat capek deh bener kenapa sekarang orang yang mau jadi pemimpin itu banyak ngumpulin uang waduh dengan jalan segala macem Ibu tahu apa enggak tahu kata Megawati gelansir hari Senin 20 Maret 2023 Megawati mengatakan dirinya memang mengetahui calon pemimpin yang korup itu namun sengaja dia diamkan sebab ujung-ujungnya yang bersangkutan bakal digelandang komisi pemberantasan korupsi dan dijebloskan ke penjara kenapa Ibu diem saya pengen lihat akhiran orang ini apa nanti paling tidak kena tiga huruf tahu nggak apa itu KPK lah ya KPK dia menambahkan banyak orang yang menjadi informanya untuk memberikan informasi mengenai hal-hal mencurigakan seseorang yang menginginkan menjadi pemimpin tapi dari jalur yang tidak dibenarkan nah hati-hati lho saya sudah ngomong lho terbuka lho banyak orang yang nggak berani ngomong kayak saya begini lho ya karena saya tahu apa yang akan diperbuat karena diam-diam banyak yang menyayangin saya lho jadi mereka mau lho jadi mata saya telinga saya katanya jangan satu ya terprovokasi ini ibu bilang banget nanti itu ada wartawan Ibu ini hari-hari ini seneng banget dibully mawartawan nanti dibilangnya ibu ngajari provokator nah padahal provokasi mah provokator tuh beda gitu loh nah kebayang nggak jadi guyo di desa masing-masing kepalanya itu juga kamu juga yang jadi rakyat eh capek deh bener kenapa Oh sekarang orang yang mau itu jadi itu banyak mumpulin uang waduh dengan jalan segala macem segala macem itu tahu pak nggak tahu kenapa kok ibu diem saya pingin lihat akhiran dorang ini apa eh nanti paling tidak bisa kena tiga huruf tahu ngomong nggak apa itu apa itu ya iya KPK apa itu panjangnya ayo nah hati-hati loh saya udah ngomong lo terbuka loh banyak orang nggak berani ngomong kayak saya gini loh Iya karena saya tahu saya tahu apa yang yang akan diperbuat karena diam-diam saya banyak yang nyayangi saya lho jadi mereka mau lho jadi mata saya telinga saya kalau eh lihatin orang itu itu kayaknya bener diam aja ya tapi ibu pikiran ibu tuh itu benar waduh buh katanya ia tahu iya betul ya wes meneng jadi tolong jangan kebawa arus ngerti Bagaimana menurut pendapat anda silahkan berikan komentar terbaik anda dan saling menanggapi komentar di kolom komentar nyata nyata